Hak asazi manusia itu yang levelnya dikonstitusi, bahkan internasional disebut dalam instrumen internasional yang sudah kita ratifikasi dan juga kita akui ya, seperti Declaration of Human Rights ya, University Declaration of Human Rights, dan juga dokumen seperti ICCPR, kalah di sini dengan Undang-Undang ITE. Informasi dan Transaksi Elektronik. Anda punya pendapat apa, Bu? Menyedihkan. Nah, di sini enggak. Dalam banyak kasus yang menggunakan pasal atau Undang-Undang ITE, pasalnya 2728. 2728, yang banyak dipakai itu. Kita enggak melihat apa yang dampak kerusakannya. Yang penting perasaan saya tersinggung itu aja, atau perasaan saya terhina. Ada lagi yang menganggap tidak pantas menghina seorang presiden. Jadi saya, ini kenapa presiden boleh dijadiin kayak setengah dewa? Itu kan jabatan publik. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita akan bicara mengenai hal yang ring-ring sedap ya. Mungkin bisa menimpa saya, menimpa Bung Haris Azhar. Udah kan lo kena. Anda juga kena aja-janya. Yaitu soal kebebasan berpendapat ya. Kita tahu, semua orang mengatakan ini adalah ayat-ayat konstitusi ya. Bahwa yang namanya kebebasan berpendapat, mengemukakan pendapat, baik secara lisan dan tulisan, termasuk berkumpul, adalah hak azazi manusia. Tapi faktanya di Indonesia, hak azazi manusia itu yang levelnya dikonstitusi, bahkan internasional disebut dalam instrumen internasional yang sudah kita ratifikasi dan juga kita akui ya, seperti Declaration of Human Rights ya, University Declaration of Human Rights, dan juga dokumen seperti ICCPR, kalah di sini dengan undang-undang ITE, ITE, informasi dan transaksi elektronik. Anda punya pendapat apa, Bung? Menyedihkan. Menyedihkan, ya. Satu kata, menyedihkan. Bisa dielaborasi. Begini, demokrasi itu kan dia bukan absolut. Demokrasi dalam konteks kekinian, dia bukan satu praktek yang one side definition gitu. Jadi definisi dari satu pihak tuh enggak. Tapi saya ingin klarifikasi, Anda udah pernah dilaporkan dengan undang-undang ITE ini? Pernah. Berapa kali? Satu kali oleh empat pihak. Empat pihak itu institusi negara ya? Iya. Polri. Polri. TNI. TNI. BNN. BNN. Dan satu ormas. Satu ormas. Mantap ya. Dan kita enggak bisa menyebut ormasnya ya? Begitu kita sebut ormasnya lagi? Saya lupa. Oh, lupa. Kita sebut ormasnya lagi, dia ngadukan kita lagi nanti. Oke. Oke, silakan. Jadi, waktu itu saya pernah lupa. Oke, jadi yang mau selanjutkan begini. Saya mulai dari tafsir HAM dulu ya. Saya kalau HAM, saya agak fundamentalis. Jadi, saya enggak berhenti di konstitusi. Anda lebih percaya kitab suci atau kitab duhan? Jadi gini, saya kalau HAM, saya menganggap bahwa konstitusinya ada di kita. Oke. Nah, jadi kebebasan berpendapat, itu dia ada di satu rumah namanya kebebasan berekspresi. Manusia, diem aja, itu ekspresi. Iya, freedom of expression ya. Kita belum sampai pada satu titik. Mudah-mudahan jangan. Satu rejim yang lihat mukanya Om Revli, kayaknya diemnya aja udah menghina presiden. Wah, luar biasa ya. Bisa terjadi enggak? Mungkin saja. Nah. Orang kita sebel sama orang kan, dia enggak ngapa-ngapain aja, lihatnya aja sebel kita. Setan aja, enggak kelihatan diusir. Dulu saya ada cerita. Jadi, saya ada cerita teman saya. Pacarnya, diputusin pacarnya. Dan kebetulan pacarnya dari satu daerah. Dia lihat plat nomor dari daerah itu saja, dia benci. Bayangkan. Dan ketika ketua senat saya, di atas saya pakai plat nomor itu, dia dibenci juga sama teman saya. Luar biasa. Itu kan visual dari identitas kendaraannya. Tapi saya mau bilang gini, kabar-kabar pendapat itu rumahnya ada di ekspresi, dan ekspresi itu milik manusia. Dulu waktu saya kuliah HAM itu, kita ngebedah misalnya language. Bung Haris di mana? Oh, Essex ya. Essex University. Inggris ya? Nah, Essex ya? Essex. Bukan, eh, sek bukan ya? Bukan. Essex-nya dua. Essex-sex. Nah, kita ngebahas soal language. Bahasa itu sebagai penanda diskriminasi. Alat diskriminasi. Nah, di Indonesia kan kejadian. Ketemu orang medan, kita ledek-ledekin. Oke. Ketemu orang medan, kita ledekin. Tapi itu sebetulnya bullying. Dalam standar hak asasi manusia. Bullying itu rundung, perundungan. Perundungan. Perundungan, ya. Nah, atau misalnya dalam pemeriksaan imigrasi, imigran. Oh, kamu dialeknya begini, dia nggak dilolosin, kayak gitu-gitu. Nah, jadi ekspresi itu signifikan. Dalam kehidupan sehari-hari. Kita nggak usah, kita nggak usah bilang bahwa ini negara demokrasi atau nggak lah. Atau ini republik atau apa. Nggak usah. Tapi, dalam rangka menghormati manusia, ekspresi itu given. Sesuatu yang nggak bisa dihindari, gitu. Itu ada gradasinya. Ya, mungkin termasuk ada orang yang mukanya senyum, ada yang mukanya jutek. Betul. Itu sesuatu yang... Johnny Sapulete. Masih ingat nggak? Ada terlalu banyak belajar sih dulu. Nggak nonton lawaknya. Johnny Sapulete itu, ano? Pelawak. Srimulat. Srimulat. Iya. Kumisnya tebel, gitu. Bagi itu ngomong, kan lucu. Iya, iya. 5 detik pertama, kita... Bukan yang Paul. Bukannya. Beda lagi. Beda lagi. Itu 5 detik pertama, kita, image kita sama Johnny Sapulete lain. Oke. Tapi begitu dia bicara, image kita berubah. Nah, jadi saya mau bilang, ekspresi itu... Anda bukan bilang Johnny itu, George. Oh, George Sapulete. George Sapulete. Oke. Saya punya teman, junior saya sebenarnya, walaupun sekarang profesor, Eddie Hiaris. Saya sering bilang dia George Sapulete. Ed. Oke, silahkan. Bukunya banyakkan diri daripada Anda, kayaknya. Nah, jadi saya mau bilang bahwa ekspresi itu gradual. Ada yang dia melekat, ada yang dia dikonstruksikan. Atau dia membutuhkan ruang untuk dia kemudian berekspresi di situ. Nah, jadi dia sesuatu yang sangat melekat pada kebutuhan manusia. Makanya dia masuk dalam ranahnya hak asasi manusia. Nah, kalau ekspresi hanya semata-mata, kan sekarang ini banyak dalam konteks, ini mohon maaf nih, agak sedikit hukum. Oke. Kalau dalam penegakan hukum, menggunakan ITE, disebutnya dia delik formil. Iya. Nggak dibuktikan. Iya. Pokoknya kita kagak suka, yaudah. Nggak suka, sudah dianggap sudah melakukan, tapi tidak menimbulkan kerugian, nggak terbukti ada kerusakan, langsung dipidana. Mending dipidana, ditangkep langsung. Iya, ditangkep, diproses, apa segala macam. Diborgol, iya kan. Nah, itu menurut saya, padahal kagak jelas kerusakannya apa ya kan. Nggak terbukti juga. Iya. Nah, jadi menurut saya, dia penyesatan dalam konteks ekspresi itu. Nah, ekspresi yang boleh dipermasalahkan, tanpa harus dipidanakan, adalah ekspresi yang nyata-nyata, jelas-jelas merugikan. Ekspresi dalam bentuk pendapat, atau dalam bentuk lain-lain, yang jelas-jelas merugikan. Dan ketika diminta pertanggung jawaban tas kerugiannya, juga bukan di penjara. Bukan pidana, tapi perdata. Misalnya begini nih, seorang Revli Harun, memberikan pendapat, iya kan. Iya. Dengan cara demonstrasi, menggunakan toa, punya seseorang lah, taruhlah namanya Neno Warisman, misalnya. Oke. Ngambil ke rumahnya Neno Warisman, iya kan. Iya, iya. Tanpa kulon-won, nginjek rumput, ngedobrak pintunya, ngambil baterai sekalian, pakai. Dengan asumsi, seorang Revli Harun bilang, ah, gue kenal sama Neno. Hmm. Demo lah. Tiba-tiba seorang Neno Warisman, tahu bahwa ini, Revli Harun yang melakukan. Nah, jadi, si Neno Warisman, lapor ke polisi. Yang boleh dilakukan adalah, meminta pertanggung jawaban, soal mendobrak pintu, nginjek rumput, atau itu. Bukan dengan cara, kemudian polisi menganggap bahwa, kebebasan berekspresi Anda, itu ilegal. Nah, kita mesti nguji, dalam sebuah penuduhan, terhadap seseorang, yang melakukan, ekspresi atau pendapat, ketika dipersalahkan, bagian mananya yang salah. Diuji apanya yang merugikan orang. Dan di saat seperti apa, negara harus turut serta. Nah, di sini enggak. Dalam banyak kasus, yang menggunakan, pasal, atau undang-undang ITE. Pasalnya 2728. 2728. Yang banyak dipakai itu. Kita enggak melihat, apa yang dampak kerusakannya. Yang penting perasaan saya, tersinggung itu aja. Atau perasaan saya terhina. Atau perasaan saya terprovokasi. perasaan masih itu. Ada lagi yang menganggap, tidak pantas, menghina seorang presiden. Ini kenapa presiden sudah dijadikan kayak setengah dewa. Itu kan jabatan publik. Ada juga yang bilang, tidak pantas menghina idola saya. Itu lebih gawat lagi tuh. Iya, itu udah, ya lebih bener lah, itu masalahnya dia sama teman SD-nya. Nah, jadi menurut saya, kita enggak masuk kepada pembuktian-pembuktian itu, yang tidak bisa muncul, dan kita bisa lihat, oh ini. Dan akhirnya kita sekarang enggak tahu, pembelajaran dari soal pembatasan, dari ekspresi tersebut. Yang muncul apa? Yang muncul adalah, ini adalah instrumen untuk merepresi kelompok-kelompok yang tidak disuka. Dan represi itu, represi kognitif, Bum. Tidak hanya soal ketakutan situasional, tapi sudah masuk di sini jadinya. Iya. Begitu kita ngomong kan, yang kita pikirkan, wah ini kita bebas delik, apa enggak? Selalu begitu kan? Makanya, padahal no intention, tidak ada maksud untuk katakanlah, kan artinya ada di uji juga, apakah statement kita itu punya dampak, yang dituduhkan apa enggak kan? Tapi karena delik formil ya, ada satu orang, dua orang tersinggung, kenal lagi itu. Di bawah-bawah. Di bawah-bawah. Di bawah-bawah. Nah, itu situasinya hari ini. Jadi, ini yang banyak terjadi. Jadi, dia ITE itu sekarang jadi alat represi. Dia bukan alat untuk mengukur mana kebebasan berpendapat di dunia digital atau internet, yang boleh dan yang tidak boleh. dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih.